Lagi ini bercerita bahwa Tuhan itu merasakan dan Tuhan juga turut mengalami apa yang kita alami. Jadi tidak pernah kita itu ditinggalkan sendirian, kita tidak pernah dibiarkan melewati semuanya sendiri. Bahkan kita pikir mungkin orang yang selama ini bisa menolong kita, dia tidak bisa menolong kita. Satu-satunya pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus, dia selalu sanggup menolong apapun kesulitan dan persoalan yang kita hadapi. Doa saya setiap orang yang mendengarkan lagu ini akan mempunyai kekuatan yang baru, pengharapan yang baru dan dia tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Karena Tuhan Yesus selalu menemani, selalu menyertai dan selalu memberikan jalan keluar dan jawaban untuk setiap masalah yang dihadapi. Dia sanggup menolong kita. Semua yang ku rasakan, engkau juga merasakan. Ku tak pernah sendirian, ku tak pernah sendirian, engkau yang sanggup menolongku. Semua yang ku hadapi, engkau juga menghadapi. Ku tak pernah ditinggalkan, engkau yang sanggup menolongku. Aku berserah padamu Tuhan, dengan janjimu ku diteguhkan. Ku pertaruhkan, ku pertaruhkan pengharapanku. Dalam kuasamu, kemenanganku. Hanya engkau lah, yang selalu sanggup menolongku. Semua yang ku hadapi, engkau juga menghadapi. Ku tak pernah ditinggalkan, engkau yang sanggup menolongku. Aku berserah padamu Tuhan, dengan janjimu ku diteguhkan. Ku pertaruhkan pengharapanku. Dalam kuasamu, kemenanganku. Hanya engkau lah, yang selalu sanggup menolongku. Terima kasih. Oh, aku berserah padamu Tuhan. Tuhan, dengan janjimu ku diteguhkan. Ku pertaruhkan pengharapanku. Dalam kuasamu, kemenanganku. Hanya engkau lah, yang selalu sanggup menolongku. Ku pertaruhkan pengharapanku. Aku berserah. Oh, janjimu ku diteguhkan. Pengharapanku. Pengharapanku dalam kuasamu. Kemenanganku, engkau yang sanggup. Hanya, hanya engkau lah, hanya engkau lah. Yang sanggup, yang sanggup, yang sanggup. Yang selalu sanggup menolongku. Terima kasih atas dukunganmu. Terima kasih.